Hujan deras yang melanda kota Balikpapan sejak celasa malam hingga Rabu dini hari tadi menyebabkan tanah longsor di RT 26 Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Teras rumah milik salah satu warga hancur dan materialnya menimpa ke rumah warga lainnya yang berada persis di bawah rumah tersebut. Warga di RT 26 Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah ini mulai bergotong royong memersihkan sisa material longsoran dari salah satu rumah warga bernama Muhammad Salam. Hal ini dilakukan agar lokasi longsor bisa ditutup sementara menggunakan terpal. Ketua RT 26 Kelurahan Sumberjo, Wage Santoso mengatakan tanda-tanda akan longsor sudah terjadi sejak pukul 12.30 Wita. Namun tanah di halaman rumah warga benar-benar mulai bergerak pada pukul 4.30 Wita dini hari dan langsung menimpa rumah yang persis ada di bawahnya. Wage Santoso pun meminta warga yang terdampak longsor agar waspada dan sementara tidak melakukan aktivitasnya di bagian belakang rumah. Mengingat cuaca masih hujan, takut terjadi longsor susulan. Ya warga gimana ya, soalnya kayak keadaan seperti ini susah juga kalau hanya warga yang mungkin dari pihak pemerintah yang ada solusinya mungkin bantuan dari sana. Beruntung si batana longsor ini tidak memakan korban jiwa namun kerugian ditaksir hingga belasan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!